Bersihkan Indonesia Nah siapa orang yang pertama kali Pertama kali untuk Dari 9 organisasi masyarakat sipil Yuk kita buat kajian cepat Oh saya gak tau Saudara tidak tau Oke mungkin perkembangannya Sampai saat sekarang Siapa tau saudara mengetahui Tidak ya Apakah saudara mengetahui Mungkin dalam perkembangannya ini Siapa yang pertama kali menentukan Judul kajian cepat ekonomi politik Penempatan militer Di Papua kasus Intanjaya Judulnya menentukan tadi Enggak juga saya gak tanya Saudara tidak tau Apakah saudara Mengetahui Dalam kajian cepat tersebut Berapa orang Yang menjadi tim Study dan menjadi kontributor Saudara pernah membaca Hasil kajian cepat Pernah Iya Kurang lebih ada sekitar Tim studinya berapa orang Yang tertulis di publikasinya ya Iya Kalau gak salah sekitar 6 atau 7 orang Sekitar 7 orang Bisa disebutkan namanya siapa Ada saudara Fathia juga Fathia sebagai tim studi Atau kontributor Waduh saya tidak punya informasi Atau tidak bisa mengingat Soal mendistingsi ya Membeda soal kontributor atau penulis Saudara tidak mengetahui ya Iya Saya tahu ada penulisnya Tapi saya gak tahu Mana yang kontributor Mana yang penulis Saya Gak sampai sedalam itu Dengan keterangan saudara tadi Saudara Apakah mengetahui Tugas dan peran dari tim studi Dan kontributor Dalam penelitian tersebut Saya tidak tahu Karena saya kan Saya adalah Setelah publikasi Saya baru berinteraksi Menikmati Jadi saya gak tahu Bagaimana itu proses di Saya tidak menyaksikan Tidak terlibat Proses itu dilakukan Oke Berikutnya Dalam pengetahuan saudara Di antara Orang-orang Yang menjadi Tim studi Bagian dari tim studi Dan bagian dari kontributor Adakah Yang memiliki keahlian Di bidang ekonomi Politik dan militer Banyak Bisa disebutkan Apakah latar pendidikan Dari masing-masing orang Yang menjadi tim studi Dan kontributor tersebut Satya Maulidiyanti Sekolahnya Hubungan internasional Salah satu fokus Di studi Hubungan internasional itu Kan selain soal ekonomi Soal Keamanan juga Satu Yang kedua Saya lupa nama lengkapnya Tapi Asof Asof itu punya pendidikan Dalam soal ekonomi Dan lingkungan Beberapa Nama lagi Di sana Saya tidak bisa ingat detail Itu juga Saya tahu betul Mereka Organisasinya Pernah melakukan riset Hal-hal serupa Di bidang ekonomi Politik Dan juga Soal Keamanan Atau pertahanan Negara Tapi juga Pernah melakukan Pengembangan kapasitas Kursus Atau bahkan Studi banding Dan lain-lain Terkait dengan Ekonomi politik Dan juga Pertahanan Dan keamanan Kalau di antara sekian Yang saudara sebutkan Ada yang menjadi Ahli militer Yang memang Spesialisasi Dari Hukum Berkaitan dengan Pertahanan negara Khususnya militer Karena kita belum Menjepakati Definisi Ahli tadi ya Maksudnya ya Tapi kalau Dilihat dari produk Pengumpulan informasi Metodologi Lalu juga Publikasi Penyampaian Pikiran Dari Temuan-temuan Pemantauannya Beberapa nama tersebut Sering Diminta Menjadi Ahli Di sejumlah Forum-forum Akademik Maupun Forum pengambilan Kebijakan Yang dibuat Oleh pemerintah Orang-orang Yang saudara sebutkan Tadi apakah Pernah menjadi Ahli dalam Persidangan Ekonomi Politik Atau militer Saya tidak pernah Tahu Kalau mereka pernah Persidangan Saudara tidak tahu Saudara terdakwa Sepengetahuan Saudara Data yang digunakan Dalam kajian cepat Itu Bersumber Dari data Primer Atau Data sekunder Jadi Waktu Saya Baca Riset tersebut Saya juga Lihat Apa namanya Kutipannya Beberapa Banyak dari sumber tersebut Menurut saya Itu Masuk Kategori Sumber Primer Misalnya Dokumen-dokumen Ahu Administrasi Hukum Apakah Yang saudara Sebutkan Tadi Data Primer Tadi Tercantum Dalam Hasil Penelitian Saudara Membaca Bisa Menunjukkan Dalam Hasil Penelitian Tadi Memang Sumbernya Itu Data Primer Apakah Tercantum Dalam Kajian Cepatnya Saudara Saudara Menyatakan Ada Data Primer Kami melihat Itu Berdasarkan Hanya data sekunder Iya Gak apa Biasa itu Perbedaan Biasa Saudara Terdakwa Saudara Selama ini Kan berkicimpung Dengan Mungkin NGO Mungkin LSM Yang Suatu saat Mungkin ada Pernah melakukan Kajian cepat Saudara Terdakwa Bisa Jelaskan Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Kajian Tadi Ada Menggunakan Data Mungkin Data Data Primer Data Sekunder Saudara Bisa Jelaskan Saya Keberatan Untuk Menjelaskan Yang Mulia Karena Itu Bukan Terkait Dengan Fakta Tapi Terkait Dengan Pengetahuan Saja Iya Saudara Maksud saya Tapi saya Menegaskan Itu kan Sudah pendapat Bukan Keterangan Terdakwa Pengetahuan Saja Jadi Tidak Dalam Artian Ini Ya Saya Bisa Menjawab Tapi Itu Tidak Dalam Koridor Keterangan Terdakwa 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 Terdakwa